Halo, warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Yang dengan berangkat keempat orang Saya Sindriya Nisafori Di sebelah kiri saya ada Melvi Sofya Di sebelah kanan saya ada Safia Tudin dan Cukudia Nah, video ini dibuat untuk mengenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut Dengan asap pengampung Bapak Ilham Zulpani NISI Dulu penyebaran mikroplastik Berikut ini videonya Baik, jenis kami berjudul Kemulih pahan mikroplastik Pada sedimen pantai Wisata Bandung Bali Yang ditulis oleh Yaitu Makhila Pagamila Makhdini Dan Yang berasal dari Universitas Brawijaya Malam Perkembangan produk plastik Di Indonesia sangatlah pesat Hampir pada setiap kebutuhan Masyarakat itu menggunakan produk plastik Produk plastik yang sangat butuhkan oleh masyarakat Juga mempunyai dampak buruk bagi lingkungan Sampah plastik sangat berpotensi mencemari lingkungan Karena plastik merupakan bahan yang sangat sulit untuk terdegradasi Sampah plastik di daerah pesisir Merupakan salah satu permasalahan kompleks Yang dihadapi oleh suatu daerah yang berada dekat dengan pantai atau pesisir Salah satu limbah plastik yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir atau laut adalah mikroplastik Mikroplastik merupakan salah satu bagian dari sampah lautan yang berpotensi mengancam lebih serius dibandingkan materi plastik yang berukuran besar Mikroplastik merupakan partikel plastik yang diameternya berukuran kurang dari 5 mm Mikroplastik hadir dalam berbagai macam kelompok yang sangat bervariasi dalam hal bentuk, ukuran, warna, komposisi, asa jenis, dan sifat-sifatnya yang berbeda Keberadaan mikroplastik banyak terdapat pada kolam perairan dan sedimen Akan tetapi kelimpahan mikroplastik lebih banyak terdapat pada sedimen dibandingkan pada perairan Kebanyakan dari mikroplastik mengendap di sedimen karena transformasi Setelah dicerna oleh organisme, mikroplastik dapat tereliminasi dengan proses defakasi atau tetap bertahan pada jaringan organisme Hika saat ini, dampak yang merugikan dari mikroplastik pada biota perairan terus meningkat Metode pada penyelitian ini, di mana pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan tiga kali kemulangan pada setiap pantai Yaitu pantai double-click, pantai kuta, pantai melasti, pantai moniat, dan pantai pancung-munoa Di mana sampel sedimen ini diambil pada saat di zona pasang tertinggi karena pada zona tersebut mikroplastik memimpah Selanjutnya itu adalah analisa laboratorium, di mana analisa laboratorium ini merupakan analisa kandungan mikroplastik yang tergiri dari beberapa tahapan Seperti peretaraan ditambal, pemisahan atau pengoperasi plastik berdasarkan berat jenis, penghancuran bahan organik Dengan menggunakan hidrogen perusida, penyaringan, dan identifikasi Selanjutnya itu adalah preparasi laboratorium, di mana sebanyak seratus dimaksudkan sampel sentah dimasukkan ke dalam bekerjaan dan dihitung berat basahnya Dengan menggunakan barat jenis, sampel tersebut selanjutnya dikeringkan dengan menggunakan open dengan sumber 95% selama sebesar Lalu pemisahan atau fluotensi berdasarkan berat jenis, di mana sampel sentimen itu selanjutnya diberi lolosan SACL sumber Sebenarnya 30 menit, dan dihomongkinkan dengan menggunakan alumunil berat jenis Selanjutnya itu sampel itu ditutup dengan menggunakan alumunil berat jenis untuk menghindari yang namanya konsaminasi Nah, di mana setelah hal itu, kepernautan disaring dan nasib itu ditutup dengan dikeringkan dan dihormongkinkan Nah, pengacuran bahan organik dengan hidrogen perusida, di mana sampel ditambahkan dengan lalutan F2 atau besi dan lalutan H2O Sampel itu selanjutnya dipanaskan dan dihomongkinkan pada suhu 75 raja sasio pada hotfet stirrer selama lebih kurang 30 menit Selanjutnya itu penyaringan dan identifikasi mikroplastik, di mana sampel yang sudah hilang bahan organiknya tadi kemudian disaring dengan menggunakan saringan Dan hasil saringan itu ditetapkan pada calon F3 yang selanjutnya itu diindifikasi secara visual dan diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan mikrosop cahaya dengan pembesaran sebulan Di mana kelimpahan mikroplastik itu dihitung melancarkan jumlah panggungan mikroplastik yang berolet terberat sedimen keringnya Setelah penyaringan selanjutnya itu adalah uji Fourier Transform Invert Spectrophotometry atau VTIR Di mana VTIR itu merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi tipe polimer dari mikroplastik Pengujian VTIR ini hanya dilakukan pada mikroplastik jenis fragment dan film Dan yang terakhir itu adalah metode analisis statistik Di mana metode analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji ANOVA atau satu arah Uji ANOVA satu arah dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti mini TAP 17 Ok, saya naik 1 petir Kalau ingin gedung, maka tetap ada tipe polimer dari mikroplastik ini ada microplastik jenis fragment di mana microplastik ini berasal dari potoma protoclastik dengan poliversintesis yang kuat yang berasal dari patahan plastik yang berasal dengan microplastik kita juga ada microplastik ini film di mana microplastik ini merupakan potoma microplastik terima kasih dan microplastik jenis film ini berasal dari pantai Tengah Jumbo Noa dan Doble Sik menunjukkan terdapat polimer acrylonitril glutadine dan polikarbonat nah berdasarkan hasil Jumbo yang telah kami review dan kami pabarkan dapat disimpulkan bahwa sedimen juga berapa pantai wisata di Kabupaten Bandung, Bali ketika terjadinya kontaminasi oleh microplastik jenis film, fiber, dan Fragment di mana fiber ditemukan mendominasi di seluruh pantai daerah tersebut dengan kelimpahan tertinggi plastik sumber fiber ini itu lebih besar yaitu juga berasal dari benang kemampu yang terdapat di daerah pantai dan kelimpahan di form plastik dari kelimpah pantai memiliki nilai yang beragam meskipun secara statistiknya tidak terdapat perbedaan kelimpahan total maupun kelimpahannya di sebelum di kibur dan kibur pada semua pantai kelimpahan total di kubur pasir tertinggi ditemukan di pantai kubur yang menopakan salah satu pantai yang terkenal di Kulaukali dan Padang dengan padang yang kita sentara di sana mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan di bidang turun-tun-tun-tun-tun-tun semoga video ini bisa terserah untuk membantu masing-masing dan jangan lupa like, comment, subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati